Guno memastikan anggotanya tidak ada mengkonsumsi narkoba. Direkturat Resilisi Polda Jambi melakukan tes urin kepada 100 orang personilnya. Mantap! Oke, mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek. Ditres narkoba Polda Jambi melakukan tes urin terhadap seluruh personilnya. Kasub D3 ditres narkoba Polda Jambi, AKBP Mat Sanusi mengatakan, proses tes urin ini dikawal langsung oleh personil provos propam Polda Jambi dan bitok tes Polda Jambi. Sanusi mengatakan hampir 100 personil dicek urinnya, agar memastikan tidak ada anggota yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Hasilnya tidak ditemukan anggota yang mengkonsumsi narkoba. Hal ini akan dilakukan secara rutin, jika ada personil yang aktif sebagai pengguna dan terlibat dalam penggunaan narkoba. Akan dikenakan sanksi tegas. Anggota direktur narkoba sudah diperintahkan ke urin, dan tidak ada yang menggunakan narkoba. Dan semuanya hasilnya negatif semua. Dari jumlah anggota narkoba, hampir 100, tidak ada yang positif. Itu dikawal langsung oleh provos. sama bitok tes Polda Jambi. Itu terhadap tebahan. Ini akan berlangsung apa proses? Itu memang berita dari Pak Direktur, dari dulu bahwa tidak ada anggota yang terlibat, baik pengguna apalagi ikut memegang narkoba. Makanya kemarin diadakan cek urin mentada. Nah, diadakan kemarin. Sampai kalau ada, ya akan diproses. Dimas Anjaya, Cek TV, Pelaporkan.